Saudara menjaga kedaulatan NKRI bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membangun infrastruktur kelistrikan di daerah perbatasan negara. Menjelang peringatan Hari Listrik Nasional, 20 Oktober 2022 mendatang, PLN terus melakukan penguatan kelistrikan khususnya di daerah-daerah perbatasan. Salah satunya dilakukan unit pelaksanaan pelayanan pelangganan atau UP3 Sanggau melalui unit pelayanan atau unit pelangganan untuk ULP Balai Karangan. ULP Balai Karangan ini melalui berbagai ekspansi di beberapa kecamatan termasuk di kawasan pos lintas batas negara atau PLBN Indonesia Malaysia. Untuk beberapa kecamatan yang masuk UP2 Balai Karangan terus dilakukan PLN dari tahun ke tahun. Di antaranya melalui peluasan dan perawatan jaringan serta penambahan daya manajer PLN ULP Balai Karangan Kabupaten Sambas Abraham Satria Muhammad Takwa menyebutkan bahwa penguatan pasokan listrik juga ditunjukkan untuk lampu-lampu penerangan jalan, desa-desa, rumah ibadah, serta pasar-pasar sekitar perbatasan. ULP Balai Karangan dalam rangka menyambut Hari Ristik Masional ke-77 berkomitmen menjaga keamanan dan keandalan suplai listrik di wilayah perbatasan. Tim yang terdiri dari 49 persen ini. Dalam upaya pembangunan di wilayah perbatasan dalam berbagai sektor, tentunya pasokan listrik sangat diperlukan demi perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang semakin membaik. Tim TVRI Kelbar melaporkan.